Halo guys, kita lama nggak pernah buat video-video World Guild Battle ya, World Guild Battle Ini World Guild Battle biasanya seringkali kita pakai untuk di live ya Selalu saya pakai di moment live ya, tapi sekali-sekali kita jadikan recording aja deh Dan untuk teman-teman yang penasaran, kita live itu selalu di hari Senin dan Kamis untuk Summoners World Sky Arena ini Sedangkan kalau untuk yang hari Jumat, kita live itu Summoners World Chronicles Selalu di jam 8 malam, oke? Jadi kita pilih, ini kayaknya masih awal-awal season, paling-paling masih ada yang FF-an, CC-an, masih belum muncul Ini sih kita coba pilih satu, yang pertama ya Ada Monkey, Anavel, ini siapa sih namanya? Apa sih? Lupa dia Opilia, aduh Sama Bovek, Usa, Rakan, jarang kelihatan Rakan ini Yuk, kita tes Oke, jadi tim pertama saya pakai Elsarion yang bisa curi-curi buff musuh banyak buff Opilion Opilianya dengan Chilling, oke? Ini Elsarion, ya speednya nanggung banget, kurang hampir 200 Chilling, itu nggak ada ketika rate-nya Tapi status HP gede, speed cukup Lewis, tukang buff-nya gitu Jadi damage-nya nanti asli cemenannya dari Elsarion-nya Oke? Kalau untuk dia yang di tim kedua, ini full water semua Musuh tidak ada win, jadi kita tidak ada ancaman Musuh mau serang kemana aja di antara 3 water ini Terserah suka-sukanya Ya, itu semuanya main speed tinggi Oke, kecuali mungkin weapon master-nya memang lambat Oke? Dan tim ketiga disini, ya buff musuh fire Ancamannya nanti paling tembak ke Rally Musuh water Sierra nanti tembak ke ini Semat yang bisa auto-revive dengan leader attack-nya yang gede banget 33% Ya? Ini yang run Douglas yang agak mirip-mirip dengan RTA Walaupun Douglas RTA saya kayaknya speed lebih dari ini Sedikit, tidak banyak-banyak Oke? Nah, ini Tim keempat nih Di komentar Asia Sisi Bob ingin belial aja Ini belial saya yang speednya cukup tinggi HP-nya gede Ya, HP tidak paling gede lah HP-nya cukup gede gitu Ini yang biasanya yang dipakai oleh Susano Saya mau Susano Vampire Kayak gini Walaupun itu runenya Ya Runenya memang Kayak gini sih Pakai guard Speed, ketika damage Sub-sub-nya ini yang ada speed attack ketika rate Yang disini ada HP speed defense Akurasi mungkin nggak terlalu ya Attack speed HP ketika damage gitu loh Asalkan ketika rate-nya saya sudah dapat 70 Ya sudah, sudah cukup puas gitu kan Attack gede, speed tinggi gitu Karena combo speed lambat-lambat Kadang-kadang agak ngeselin Oke? Tidak ada tukang buff attack-nya disini Main heal gede-gede aja sih Semoga Dominic-nya itu Jangan cepat-cepat nembak ke Kasmir sih memang Dan ini Molongnya ini bakal Molong dan Dominic ini bakal banyak jatuh ke Belial Mana tahu setelah Belial hilang Nyasar ke antara Kasmir Waduh Kalau nyasar langsung ke Kasmir Kacau kita Nah ini tim kelima Agak-agak ngawur Saya pakaiin Leo Supaya speed tingginya Sapana itu Jadi bantut ya Ini mungkin agak sedikit ngawur Karangan-karangan aja Silahkan dicoba Lihat nanti hasilnya bagus atau nggak Bisa cocok atau nggak Yuk Tentu saja kita buff duluan Langsung curi buff-nya Kebal Nggak ada rasa lu Aku mam-mam tuh kena lu ya Curi buff-nya Iya nggak ada apa curiannya Curi buff immunity-nya Biar setelah jalan masih ada immunity Defense break ke dia Yuk Nggak ada damage-nya Iya ciat mam-mam tuh sakit lu ye Tojok stun dong Nggak ada Lu mau heal Lu mau immunity Mau buff-nya Nggak ngaruh Hilang segera Ini-ini combo maut yang udah pasti menang kita Nggak akan kalah guys Bisa jadi contoh Buck speed Gue bangkitkan Iya Immunity lu Tenang Kita curi dulu immunity Iya nggak ada Wah resistnya tinggi banget Nggak tahayul juga Resist itu penting Sebagai pihak musuh Kalau pihak kita nggak penting Resist itu bagus guys Untuk musuh Berdiri sebagai musuh Resist itu jago guys Tapi kalau sama kita Cufu guys Yes Procvio sama kita juga Kurang guys Sama musuh baru bagus guys Ya Habis ini musuh tidak ada buff lagi Stun dong Nggak ada Aduh Aduh Udah dong Immensible 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 Heal Kecil banget healnya Kebel Nggak rasa Kurang nih Iya bagus Akhirnya ada stunnya juga Defense break Sampai ciling gue Yang HP plus 20 ribu Hilang ya Lunya juga udah Sekara Tinggal sendiri Gue masih punya Healer Ah heal Biar selalu ada Immunity nya ya Defense break Stunnya ngeselin banget Mau apa lu Gue akan menang Ini udah takdirnya Gue menang Nah kan Wah tuh Buffer banyak Orion paling lemah Kalau buff semua ada Tuh kan Ngawur tak kemana-mana Defense break Eh apa Attack bar kurangi Alah Ini kena sedikit doang Nggak ada buff attack sih Cukup nggak ini ya Yo Sedikit banget lagi Sisa Untung Orion Tak bisa Apa Heal nya Masuk ke sana Yeay Ini 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 Ayo siapa lagi Tidur Bagus Bagus Siapa lagi Siapa lagi jalan Ayo dong Proc dong Rakannya tidur Sampai akhir Rakannya gak gerak Sampai akhir Hei Hehehe 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 Kejam 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 Orion yang harus Sudah kena nerf Parah Masih bisa bergerak Bekali-kali Ini Ini kita Hehehe Hehehe Mana sih gak masuk ya Ini deh Bombnya Aduh Sakit Hehehe Hehehe Keras banget Kalau rally punya defense Bener serius Elah gak terasa Habis Boom Tak ada rasanya Counter-counter malah Jadi ada healnya Ini dulu deh Tonjok Bagus Silang Beres Ada immunity dulu Immunity aja cukup Gak usah healnya Ya Dikasih juga Yaudah Jalan lah Satu pun gak ada yang boleh kukur disini Makan tuh Iya Hilang Semetnya Hilang beneran deh Hilang beneran deh Hilang beneran deh Sayang Semetnya hilang Walaupun pasti menang Juga Gak mungkin kalah Gak mungkin kalah Gak mungkin kalah Oh Gak ada buff attack Ya Gawat Ini Oke Aduh Aduh Jangan Ya Ya Proc Prof attack Bisa Masih bisa menang guys Masih bisa Masih bisa 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 Aman Semua aman terkendali Ini Hilangkan Dominic Kritikal Is Gak kritikal Glancingnya Molly Glancingnya Molly Berasa Banget Siapa pilih Siapa pilih Pilih siapa Pilih siapa Pilih serang siapa Molly Ih kok gak banyak HPnya ya Tidur lagi Oke attack berkurang Is Gak berasa Oke Molly Eh apa Molong Jangan loncat ya Please Gue heal dulu Oke Jangan loncat Oke Gue bisa maksimal Jaga Jaga Tuh Siapa ini Enakan Molong deh Kita banting Eh tapi gak Belial udah mau jalan Kita Dominicnya aja Dominicnya aja Hantem Dominicnya Oke Keren Banget Iya 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 Gak ada skillnya Sayang sekali Sayang sekali guys Tidur lagi Kena cooldown I'm sorry Tadi udah hantem ke Molly ya Oke Tuh Yang minta-minta Belial Udah kelihatan ya Semi-semi tank gitu deh Bisa Teng-teng banget ya Tidak Udah dong Udah dong Udah dong Heel Cocol sekali Ini defense break Ini defense break Nya mau Kingki Mana sih Defense breaknya Kingki kemana guys Kok tak ada Akhirnya masuk Wow Kita ignore ke siapa Ke fire-nya Dapat gak Please Dapat please Yes Sedap banget Itu sebenarnya tadi Teo-nya yang udah sekarang tinggal jalan Pasti kena Pasti kena dot Hilang juga Seharusnya gak usah Seharusnya serangan dari ini Abelio ke Teo yang terakhir penghabisan Harusnya gak usah Gak apa-apa itu Pasti hilang Cuman kalau kebiasaan di battle-battle yang lain-lain Hati-hati kalau yang kita abaikan Harap-harap dotnya bisa meninggalkan Teo Rupanya Teo-nya dapat heal Nah itu hati-hati Keren ya Lima win Lagi-lagi-lagi Enolep Ini dia Ini ada burung-burungnya ini ya Kim Kong King Kong Ini lebih keren kayaknya Kim Kong Kita coba yang ini aja Oke Di Yang kali ini Masih Sama Round pertama Round keduanya itu yang semulanya Weapon Master Kita ganti jadi Darkness Ya Karena disitu ada Rally-nya Gak bisa water semua Rally bahaya banget Kalau water semua Bisa battle tak selesai Gara-gara rally Ya Yang tim ketiga Masih sama ya Sekitaran bom juga Cuma bedanya Kali ini agak ngeselin Ada Orion-nya Mudah-mudahan Masih bisa kita atasi Kita masih pakai tim yang sama Tim keempat Sama juga Semoga Semoga ini bebas Nyerang kemana aja Liar banget Tapi Molong Tidak akan loncat ke win Jadi Belial Masih bisa diharap Jadi semi-tag kita Kali ini Sama Nah tim kelima Saya tidak ada Bawa buff attack Seharusnya ini Kombonya sama Fran Yang terbaik Kali ini kita coba Tidak ada buff attack Dengan Abelio Dan Tentu saja attack Raki Fire-nya disini Raki Paling-paling yang ngancam Nanti lulu doang Kalau Tessarion Bisa nyerang ke Raki Atau ke Loren Dia tidak akan nyerang ke Water Oke Seperti itu Nah kali ini Tukang buffnya itu Musa Apakah bisa Healing kita ini Pakai Hadapin Musa Siapa dulu ya Musa dulu deh Ngeselin Musa Ha Aduh Tidak terasa Tidak terasa Nah buff attack Kita banyak Sari ODB Sakit One hit Kayaknya Ke Musa Ini Duar Sedap Banget Hilang Nak rakannya Tonjok Sekali Gue gak takut Lu bales Aduh Ini Baru takut Hilang Soalnya Buff kita Udah Rakannya Water Gak usah takut Biar aja Gak terasa Invincible Invincible deh Buff Heal dan buff Kenceng banget Ilang nih rakannya Ini Satu skill Duar 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 Keren banget Duar Maut Banget Memang Pantes Ini Inspirasi Kenapa Build Ciling Ciling Kayak gini Itu ya Itu gara-gara Gue pernah Tersiksa Sama Defense Ciling Nix Sama Nget 3500 Per Apa Hitnya Hitnya Setiap kali Satu skill 1200 Tiga kali 1200 Tiga kali Sakit Untuk attacker kita Oke Tesarionnya Dapet Kita langsung Hilangkan Beset Hilang Sekali Udah Oke Dap Nis Dapet Apa Raki Gak dapet Kayaknya Tapi Bisa juga Yang Buff Dari Theo Yang kita Hilang Buff Theo Ya Gak dapet Gue berharap Buff Theo Dihilangkan Padahal Ngarep Banget Loh Bisa Kesono Gue Jadi Theo Gak Ngancem Nah Ini kan Bahaya Banget Kayak gini Paling Benci Dua Orion Jadi Hilang Ngeselin Ngeselin Piling Gue bener Tionya Harus Diincar Kok Nanti Kayak gitu Ceritanya Bener Kejadian Piling Gue Bener Guys Theo Ngeselin Sekarang Kita Bagaimanapun Harus Incar Rally Kalau ada Daphne Skill ketiga Belum Muncul Lagi Ayo Dapat 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 Resist Kalah Jelas Sini Gak Bisa Susano Gak Bisa Selesaikan Rally Terakhir Rally Yang Nyiksa Kita Gak Bisa Gak Selesai Gak Bisa Cuma Gak Selesai Aduh Dapat Aduh Sudah Dong Oke Wow Sutun Attack bar Turun Ini Ngeselin Mamam Sekali Tonjok Hilang Bikin Loh Attack Banyak Bikin Loh Attack Banyak Rasakan Gak 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 Defense Break Attack Dari Damage Dari Darkness Gede Banget Apa Semat Gede Banget Bisa 8000 An Defense Per Nine Gak Dipikirkan Semat Gua Per Hit Bisa 8000 Tanpa Defense Break Ini Defense Pernah Gak Dipikirkan Oh 6.000 5.900 Tanpa Buff Attack Ah Ngeselin Aja Ini Udah Pasti Menang Juga Tonjok Bagus Tonjokkan Aja Dwar Glancing Dua Dwar Ketika Red Sekali Kalah Kalah Sekali Kita Gak Ada Buff Attack Kasmir Gak Cocok Gak Chasun Gak Chasun Gak Kelambatan Gak Bisa Gak One Hit Gak 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 Gede Gede Soalnya Musuh Tuh Pumbunya Ngeri Banget Siapa Ya Icares D Kayaknya Icares Icares Is Kok Gak Lanjut Lagi Aduh Loh Kok Gak Gak Lanjut Lagi Gak 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 Kecil Banget Demiknya Ayo Lanjut Nom Critical Defense Break Ini Yang Dicarik Ilang Lagi Belial Adoh Kasian Belial Udah dong Ya Harapan kita Belial Harapan kita tinggal Belialnya Tinggal harapan Belial Ah gak ngaruh Oh udah dong Sabar Sabar Oke dapet Sabar Oke cicil molongnya dulu Molongnya pokoknya tekan molong semua Terus Tekan molongnya terus Wow Simpen healnya Simpen Cover attack Lah dia invincible Oke HP kita agak sakit ya HP kita kalau kesakitan damage makin gede ya Hilang Hilang Mamam lu ini Hilang 30k Mamam tuh Mamam tuh Yang punya Belial bahagia dengan video ini Wow Asik juga kalau mau dimain-main ini ya Sebenarnya Untuk summonersuar kita ini ya Mau pakai monster apapun Bisa Ada trik-triknya Gitu loh Kalau saya sih suka kayak gini Ya Belial dimain-mainkan sebagai semi-semi tank Biar dia bisa hilang-hilang Tapi ada juga yang Kalau mau yang full damage ya Maksudnya yang memang menang elemen Belial Tak tersentuh Itu kayaknya kurang 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 menarik Karena kenapa Untuk attacker damage utama Damage gede Yang memang Waternya Attackernya itu Tidak tersentuh Belial itu Tidak begitu menarik Karena yang lain-lain banyak Yang damagenya Lebih jago Ini justru Efeknya itu Kalau kita bisa hidup kembali Dengan HP yang sangat kecil Ini Kalau ada Menghiraukan Sebagian defense musuh Saat HP kamu Semakin berkurang Jadi kalau HP sekarat Itulah damage puncaknya Yang di-incher itu Damage sekarat Jadi dia itu Damage puncaknya Oke Cuman kelemahannya ini Kadang-kadang bisa juga Pas lagi revive Ya musuhnya yang jalan Ada Kalau pas lagi Db Lagi revive Dia malah musuhnya jalan Ya pasrah Namanya Ngetrik gitu lah Keren Nah Tesarion Gak ada ampun Yah Dihilangkan Defense break Tesarionnya Bagus Masuk lagi Stone Tesarionnya Eh Stone Tesarionnya Aduh Mamam nih Gak bisa revive Iya Ya Damagenya kurang Stun Luluh Nah Bagus Heal Is Tak dapet Gue males Kalau dia revive Makanya gue butuh banget Kalau Raki yang mampusin Tapi Nunggu-nunggu Raki Kayaknya kita duluan Hilang ini Cukup 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 Iya Provio Ya ampun Kok ngeselin Banget Ya Gak bisa lagi lah ini Gak ada damage lagi Udahlah Habis waktu Habis kota aja Gak bisa lagi Oke Tiga kali Menang Dua kali Kalah Sekian dulu video Kita kali ini Sekian dulu video Kita kali ini ya Semoga Menghibur Sampai jumpa Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa